Assalamualaikum kembali lagi dengan saya Irma kali ini saya akan membuat mini tas berbentuk bunga mawar seperti ini jadi ini kita membutuhkan 3 warna benang polyester saya menggunakan benang polyester merek onyx juga yang politik jadi playnya yang besar dan kita menggunakan hakpen nomor 5 lalu ada selang untuk bagian handle nya selanjutnya ada penanda kore api dan jarum tapestry bagaimana cara pembuatannya simak terus hingga selesai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ikuti tutorialnya step by stepnya agar tidak ketinggalan ketika kita membuat bagian kelopak mawarnya selamat berkarya pertama kita akan membuat magic ring terlebih dahulu caranya seperti ini benang yang pendek kita buat lingkaran seperti ini ya selanjutnya ambil dari dalam lingkaran seperti ini dari atas ya lalu kaitkan ini magic ring sudah jadi kalau magic ring itu identik dengan bisa di perkecil lingkarannya dan bisa dilebarkan seperti ini ya selanjutnya kita akan membuat 12 DC dalam magic ring jadi dalam lingkaran ini kita akan isi dengan 12 DC DC yang pertama teman-teman bisa mengganti dengan 3 CH seperti ini atau dengan cara yang lain contoh cara yang lain seperti ini buat 1 SC seperti ini lanjut kaitan benang yang ada di hakpen kita longgarkan selanjutnya tahan benang yang ada di hakpen lalu kita ambil dari belakang SC kita tusukkan dari belakang SC seperti ini ambil kaitan keluarkan melalui SC tadi jadi ada 2 loop dalam hakpen kaitkan semuanya 1 DC sudah selesai DC yang awal seperti ini kita lanjut membuat 11 DC lagi untuk teman-teman yang masih belum paham maksudnya DC itu double crochet jadi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya penyebutannya tusuk ganda seperti ini cara pembuatannya ya ini teman-teman lanjutkan hingga ada 12 DC dalam lingkaran magic ring 12 DC sudah selesai kita lanjut membuat slip stitch di akhir baris di DC yang awal atau jika teman-teman membuat 3 CH ambil di bagian CH yang ketiga ini kita slip stitch seperti ini hasilnya round pertama sudah selesai kita lanjutkan round kedua di round kedua hingga round seterusnya kita akan membuat di bagian back loopnya saja jadi kalau DC biasa kita ambilnya seperti ini jadi ada dua loop di bagian hakpennya kalau sekarang ambil di back loopnya saja jadi di bagian belakangnya seperti ini kalau front loop ambil dari depannya saja seperti ini ya tapi kali ini kita akan membuat DC back loop DC yang awal tetap sama cara pembuatannya seperti round pertama tadi atau bisa diganti dengan 3 CH mohon maaf ini back loop ya seperti ini pola round kedua pola round kedua ini 12 kali increase DC jadi masing-masing stitch DC ini kita akan isi dengan 2 DC dalam satu tempat atau increase DC ini DC yang awal sudah selesai lanjut buat satu DC lagi di tempat yang sama ini satu stitch ada dua DC kita lanjut stitch berikutnya ambil kaitan membuat DC di bagian back loop kita lanjut membuat DC lagi di tempat yang sama lanjut lanjut stitch berikutnya buat increase DC lagi lanjutkan hingga nanti ada 24 DC dc nanti di akhir baris teman-teman bisa slip stitch di DC yang awal round kedua sudah selesai kita lanjutkan round ketiga di round ketiga polanya ada penambahan lagi tapi kita akan ada selisihnya satu DC jadi pola round ketiga itu satu DC satu increase DC ulangi hingga stitch keterakhir tetap di bagian back loop caranya tetap sama seperti tadi untuk awalan pembuatan DC ini satu DC lanjut stitch berikutnya buat increase DC kita ulangi satu DC lanjut stitch berikutnya hingga increase DC lanjut stitch berikutnya ulangi lagi buat satu DC lanjut satu increase DC seperti ini ya ini teman-teman lanjutkan hingga stitch terakhir jadi total di round ketiga ini ada 36 DC lanjutkan hingga selesai round ketiga sudah selesai kita lanjutkan round keempat ini kita akan awali dengan pembuatan increase DC lanjut 2 DC berikutnya jadi tetap di bagian back loopnya saja ini satu DC awal lanjut di stitch yang sama kita isi DC lagi jadi pembuatan increase DC kita lanjut membuat 2 DC di masing-masing stitch kalau di round kedua tadi kan cuma 1 DC ya kalau round ketiga penambahan 2 DC seperti ini kita ulangi buat increase DC di stitch berikutnya lanjut 2 DC di masing-masing stitch kita ulangi lagi increase DC 2 DC lanjut 2 DC teman-teman lanjutkan terus ya hingga selesai nanti stitch terakhir kita slip stitch di DC yang awal jadi total round ketiga ini ada 48 ada 48 DC teman-teman lanjutkan round keempat round keempat sudah selesai kita lanjutkan round kelima di round kelima ini kita akan ada penambahan lagi 3 DC kalau di round ke tiga tadi ini kan hanya 1 DC lalu increase round keempat 2 DC lalu increase round kelima kita akan membuat increase lanjut 3 DC dc tetap di bagian back loop nya ya dc yang awal bisa diganti dengan 3 CH kita lanjut membuat 1 DC lagi di stitch yang sama kita lanjut membuat 3 DC di masing-masing stitch kita ulangi buat increase dc 3 dc di round kelima ini kita akan membuat tolak increase dc 3 dc di masing-masing stitch di ulangi hingga stitch setelah akhir nanti kita slip stitch di dc yang awal ini ulangi lagi increase dc lanjut stitch berikutnya membuat 1 dc di setiap stitch sebanyak 3 kali teman-teman lanjutkan ya polanya nanti di round kelima ini total semuanya ada 60 dc teman-teman lanjutkan hingga selesai dan di slip stitch di akhir round round kelima sudah selesai kita lanjutkan round terakhir round ke enam di round ke enam ini kita akan membuat 4 dc increase dc di ulangi hingga stitch terakhir tadi di round kelima kan 3 dc ya penambahannya kalau round ke enam ini ada 4 dc ini tetap di bagian back loop nya ya ini buat dc awalan bisa diganti dengan 3 ch lanjut stitch berikutnya ini 2 dc dc ketiga dan ini dc keempat kita lanjut membuat increase dc jadi 2 dc dalam satu tempat kita ulangi seperti yang awal buat 4 dc di masing-masing stitch kita lanjut increase dc kita ulangi 4 dc lagi ini teman-teman lanjutkan ya jadi di round ke enam ini nanti total dc ada 72 dc nanti stitch terakhir kita slip stitch di dc yang awal seperti biasa lanjutkan hingga selesai round ke enam selesai kita akan potong benangnya lalu kita akan membuat invisible joint ambil di bagian dc yang awal seperti ini kita masukkan benang yang kita lepas tadi seperti ini seperti ini kita lanjut masukkan ke dc yang terakhir 2 loop seperti ini ya lalu kita slip-slipkan ke bagian belakang ragitannya ya 6 baris sekarang kita akan membuat bagian bunganya ya kita ambil di bagian front loopnya ini tadi tadi kan kita masing-masing membuat di bagian back loopnya jadi yang tersisa loop ini kita akan isi dengan pembuatan bunganya ambil dari mana saja kita awali dengan warna putih kita buat slip knot seperti ini jadi kita akan membuat di bagian 2 loop saja ya masing-masing loop kita akan isi 3 dc dalam 1 ke 4 dc yang awal tersama seperti tadi bisa diganti dengan 3 ch atau alternatif lain seperti ini ini 1 dc kita lanjut tetap di tempat yang sama ini 3 dc kita lanjut stitch berikutnya buat 3 dc lagi dalam 1 tempat ini sudah selesai kita akan balik seperti ini ini tadi kan totalnya ada 6 ya jadi masing-masing ini kita akan isi dengan increase dc ini dc yang awal tetap seperti tadi pembuatannya jadi totalnya ini ada 12 dc kita lanjut stitch berikutnya ini increase lagi lanjut increase lagi ini stitch terakhir kita isi dengan 2 dc juga dalam 1 tempat kita isi dengan 2 dc juga dalam 1 tempat jika sudah selesai membuat 6 kali increase dc seperti ini jadi total ada 12 dc ya selanjutnya kita akan lompati 4 loop 1 2 3 4 yang kelima ini kita akan isi dengan 1 sc ini tadi kan kita sudah membuat 12 dc ya sekarang kita akan membuat crab stitch caranya seperti pembuatan sc namun berjalan mundur kalau normalnya sc kan kita berjalan maju ya kalau sekarang berjalan mundur stitch yang ini dc yang terakhir ini seperti ini buat sc berjalan mundur stitch berikutnya sc lagi stitch berikutnya sc lagi stitch berikutnya sc lagi selesai sudah selesai kita lanjut namun sebelumnya kita slip stitch dulu dengan melompati 4 loop Satu, dua, tiga, empat Yang kelima, kita buat slip stitch Ini tersisa dua loop ya Yang satu sudah kita buat slip stitch Yang satu lagi masih kosong Jadi, di dua loop ini Kita akan mengulangi cara yang sama Seperti yang awal ini tadi Membuat tiga dc Dalam satu tempat Satu Dua Tiga Lanjut loop berikutnya Buat tiga dc lagi Satu Dua Tiga Kita akan balik Masing-masing stitch Kita isi increase dc Seperti tadi ya Tiga dc selamat menikmati 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 kita buat slip stitch jadi hasilnya seperti kuncup bunga seperti ini kita akan ganti benang ini kita putus benangnya ini round pertama sudah selesai kita membuat bagian kuncupnya selanjutnya kita akan mengganti warna dengan warna biru muda kita paskan ke bagian antara sudut kuncupnya kelopak yang ini ambil buat simpulnya terlebih dahulu seperti biasa, ini cara pembuatannya polanya sama seperti pembuatan kuncup setelah membuat simpul kita buat 3 dc dalam satu tempat hingga 2 stitch jadi stitch pertama dan kedua ini nanti masing-masing kita isi 3 dc dalam satu tempat seperti pembuatan yang kuncup ini tadi ya dc yang awal teman-teman bisa mengganti dengan 3 dc atau membuatnya seperti ini 1 dc 1 dc lanjut 2 dc 3 dc kita lanjut ke stitch berikutnya ini buat 3 dc ini buat 3 dc lagi dalam satu tempat ini buat 3 dc lagi dalam satu tempat 1 dc 2 dc 3 dc kita akan balik ini kan ada 6 dc ya jadinya jadi masing-masing dc ini kita isi dengan increase dc jadi satu stitch kita isi 2 dc dalam satu tempat dc yang awal tetap sama seperti tadi bisa diganti dengan 3 ch lebih banyak yang dikembangnya 3 4 5 5 9 10 12 14 Sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat skit sebanyak 4 stich, 1,2,3,4 stich Lalu di bagian yang kelima ini, kita akan isi dengan 1 stich Seperti ini Lalu kita buat krep stich hingga 12 kali, seperti kita membuat bagian kuncupnya tadi Kita mundur stich berikutnya ini, kita isi dengan stich Mundur lagi, isi dengan stich Teman-teman lanjutkan hingga ada 12 krep stich Setelah membuat krep stich hingga 12 stich seperti ini, kita akan membuat 2 ch Selanjutnya, kita skip 4 stich seperti yang sebelumnya Kalau sebelumnya tadi kan tidak ada 2 ch, kalau yang sekarang ada penambahan 2 ch Seperti ini, kita skip 4 stich, 1,2,3,4 stich kelima kita isi dengan 3 dc dalam 1 tempat hingga 2 stich Kita ulangi polanya seperti yang pembuatan kelopak ini tadi Kita ulangi cara pembuatan kelopaknya 1,2,3,4 stich Kita lanjut stich berikutnya Kita balik Ini masing-masing stich buat increase dc Kita balik Kita balik Kita balik Kita balik Kita balik Tapi pula Kita balik Kita balik Kita balik Ya vi Kita balik ini sudah selesai selanjutnya kita skip 4 lagi jadi kembali ke bagian DC yang kita buat 3 DC dalam 1 tempat tadi bagian ini kita isi dengan 1 SC kita buat crepe stitch lagi selesai kita buat 2 CH selanjutnya kita skip 4 stich 1,2,3,4 stich berikutnya kita akan mengisi dengan slip stitch dimulai dari slip stitch lalu ini stitch pertama stitch kedua kita akan isi dengan masing-masing 3 DC dalam 1 tempat kita buat kelopak lagi jadi seperti tadi ya kita ulangi pembuatan kelopaknya 1 1,2,3 kita lanjut stitch berikutnya sudah selesai kita balik kita buat increase hingga 6 kali seperti tadi ya jadi cara pembuatan kelopaknya ini menggunakan pola yang sama ini saya cepatkan ya jadi 3 2 3 3 6 6 7 7 selamat menikmati 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 nanti baris keempat kelima kita ganti warna dengan biru tua ini hasilnya setelah kita membuat hingga baris kelima dengan diganti warna tadi ya untuk benang sisanya ini teman-teman masukkan ke belakang ya dirapikan seperti ini cara pembuatannya bagaimana mudah kan terima kasih sampai jumpa kembali di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh